Lembah Nirmala Jilid 19. Sin Hang Tojin tidak berusaha menghindarkan diri dari bayannya, dia merasa pikirannya sangat kalut, selama banyak tahun hidup memencilkan diri belum pernah dia melakukan kesalahan seperti saat ini. Saking sedih dan murungnya dia sampai menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Mungkin saja dalam hati kecilnya telah tumbuh benih sayang, hingga setelah salah turun tangan tadi, hatinya terasa amat sedih. Ketika tidak mendengar suara jawaban gadis cantik itu kembali merontas sambil mengulangi kembali pertanyaannya. Sin Hang Tojin amat kalut pikirannya, diam-diam ia berpikir, A-a-a-ai, dalam keadaan begini apa salahnya kalau ku bilang menyukai toh dia sudah hampir mati, mengapa aku tak berusaha untuk menghibur hatinya berpendapat demikian, dia pun menjawab dengan suara rendah. Ye-a-a, aku memang menyukaimu. Baru selesai mengucapkan perkataan tersebut, paras mukanya telah berubah menjadi merah padam bagaikan kepiting rebus, sejak menjadi pendekta 30 tahun berselang, belum pernah dia mengungkapkan kata-kata seperti ini terhadap seorang wanita, apalagi seorang gadis cantik bakbida dari-dari hayangan. Ia pun pernah mengalami masa remaja, apa yang tak pernah dialami di masa remaja ternyata harus dijumpai di mana tuanya, selisih waktu yang amat jauh ini membuat Sin Hang Tojin merasa rikuh, malu dan amat menderita. Mendadak ia tersadar kembali dari lamunannya ketika itu terdengar gadis cantik itu bergumam liri kau telah mengucapkan sendiri perkataan itu, kau sendiri yang mengucapkan kata-kata itu, suaranya makin lama semakin lirih dan lemah, akhirnya Sin Hang Tojin tidak mendengar suara apa-apa lagi. Dengan perasaan kecut dan gelisah Sin Hang Tojin segera berseru lagi, aku tak pernah berbohong, apa yang ku ucapkan merupakan kenyataan. Kau, kau tak usah khawatir, sungguh mendadak gadis cantik itu merontak keras. Sungguh entah karena menyesal atau kan karena sedih, lambat laun dia mulai lupa dengan statusnya sekarang. Kau sendiri yang berkata demikian seru gadis cantik itu lagi sambil mengulungka senyuman manis di ujung bibirnya. HMM, Sin Hang Tojin kembali merasakan hatinya bergoncang keras dia tahu sebentar lagi kehidupan gadis cantik itu akan berakhir. Karenanya ia tak khawatir untuk membenarkan kejadian itu siapa tahu tiba-tiba saja gadis cantik itu tertawa terkekeh, mendadak ia merontak keras untuk melepaskan diri dari genggaman tosu itu, kemudian sambil bangkit berdiri katanya lagi, Kau mengatakan perkataanmu tak pernah bohong, nah aku menghendaki bukti sekarang. Sin Hang Tojin menjadi terkejut sekali, segera tanyanya, kau tidak terluka sambil tersenyum gadis cantik itu menggulengkan kepalanya berulang kali, sahutnya, tidak siapa bilang aku terluka. Tiba-tiba saja Sin Hang Tojin merasa dirinya telah dibodohi orang, hatinya amat menjengkol. Rasa benci dan marah pun meluap memenuhi benaknya tanpa berpikir panjang lagi dia melepaskan sebuah pukulan dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya. Dengan suatu gerakan ringan gadis cantik itu mengebaskan ujung bajunya, tahu-tahu saja tenaga pukulan yang mahadasyat itu sudah memantul balik tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Mimpi pun Sin Hang Tojin tak pernah menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki gadis cantik itu begitu sempurna dan hebatnya. Tak ampun tubuhnya mundur dengan sempoyongan, sampai beberapa kaki jauhnya ia baru dapat mengatur kembali keseimbangan badannya. Tidak menunggu sampai tosu tua itu berbicara, Sin Ona cantik tersebut sudah berkata lebih dulu, Sin Hang Tojin yang kau telah mengucapkan perkataan tadi dengan sungguh hati, bohong atau tidak aku membutuhkan buktinya sekarang. Karena ucapannya tadi telah dijadikan sebagai pegangan, sementara melawan pun bukan tandingan, terpaksa Sin Hang Tojin menundukkan kepalanya sambil menghela nafas panjang, katanya kemudian, dosa, dosa, hasil pertapaanku selama banyak tahun akhirnya harus runtuh bagaikan air yang menggalir, apa yang kau kehendaki dariku sambil menunjuk ke arah kedua orang tosu lainnya yang masih duduk mematung, gadis cantik itu berkata sambil tertawa, kau harus turut aku kembali ke lembah. Apakah kedua orang itu akan dibawa serta YAA, mereka berdua adalah adik seperguruanku, hidup mereka sama seperti hidupku, bagus sekali, mari kita berangkat beramai-ramai, kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lagi, terus terang saja aku bilang, aku sengaja mencarimu karena ada suatu persoalan membutuhkan bantuanmu agar berhasil, sampai waktunya nanti kau masih punya kesempatan untuk kembali lagi ke sini, tergerak pikiran Sin Hang Tojin setelah mendengar perkataan itu, buru-buru dia bertanya, persoalan apa yang nona harapkan bantuannya dariku? Dapatkah engkau utarakan dulu tanpa berpikir panjang gadis cantik itu manggut-manggut, sahutnya dengan lembut, aku sedang melatih semacam ilmu sakti yang bernama Tai Yeu Singkang, kekuatannya luar biasa dan jarang dijumpai tandingan di dunia saat ini, siapa tahu abang seperguruanku amat kejam dan jahat, ia khawatir keberhasilanku dalam ilmu sakti tadi akan mencelakai dirinya, maka dia pun menggunakan ilmu Tai Goan Singkang membuyarkan himpunan hawa murniku, untuk memulihkan kembali kekuatan tersebut berdasarkan rahasia perguruanku, terpaksa aku membutuhkan bantuan kalian, Tai Yeu Singkang Gumam Sin Hang Tojin. Belum pernah ku dengar kepandayan tersebut, bagaimana caraku untuk membantumu gadis cantik itu segera tertawa. Tentu saja kau tidak pernah mendengarnya, apalagi pekerjaan tersebut pun bukan sembelarangan orang akan dapat melakukannya, aku membutuhkan bantuan dari berapa orang jago persilatan yang bertenaga dalam sempurna untuk bekerja sama membantuku agar pulih kembali seperti sedia kala, bagaimana caranya untuk membantu. Lebih baik dibicarakan setibanya dalam lembah saja, Begitulah Tosu Bengis itu mengakhiri kisahnya sejak itu Sin Hang Ko An Chu bersama kedua adik seperguruannya lenyap tak berbekas, banyak tahun lewat tanpa kabar berita, maka sebagian besar anggota kuil yang terdiri dari manusia liar pun kehilangan kontrol, mereka mulai membuat tulah yang bermacam-macam. Bukan saja pelbagai kejahatan dilakukan, mereka pun dibabat dengan keji. Lambat laun nama baik Pek Hun Kham pun makin ternoda dan dikenal sebagai sarang kaum penjahat. Bagaimana dengankah sendiri jengek Kim Tisya sambil tertawa dingin? Bukankah kau salah satu di antara komplotan mereka dengan wajah hampir menangis Tosu itu berkata, Mula-mula aku hanya seorang pekerja dalam kuil Pek Hun Khoan, tapi sejak lenyapkan Khoan Chu, mereka memaksaku untuk masuk komplotan sebab barang siapa berani membangkang perkataan mereka segera dibunuh dengan kejam. Aku takut jiwaku terancam maka dengan terpaksa turut menjadi komplotan orang-orang itu Oh oh oh, tai hiak berbuatlah kebajikan dengan mengampuni selembar jiwaku ini, bagaimana dengan kawanan perempuan itu? Mengapa mereka ditawan di sini? Tanya Kim Tisya lebih jauh. Kejahatan yang dilakukan Pek Hun Khoan sudah termasuhur di mana-mana, rakyat kecil tak berani hidup di sekitar tempat ini lagi. Karena banyak orang sudah pindah rumah maka rekan. Rekan kami pun beralih mencari sasaran di keresidenan lain. Terutama mereka yang gemar main perempuan, entah sudah berapa banyak waktu yang menjadi korban perkosaan mereka. Akibatnya sekawan pendekar wanita menjadi gusar dan mereka datang untuk menumpas kami sayang ilmu silat yang dimiliki perempuan-perempuan itu terlalu biasa, belum sempat memasuki kuil Pek Hun Khoan. Mereka sudah kena diringkus di sini dan digantung di tiang besi siap, siap menjadi bebek panjang bukan selala laki ceking itu mendadak. Agaknya Tosu itu tak menyangka akan muncul pertanyaan tersebut. Kontan ia menjadi terperanjat dan mengawasi wajahnya dengan ketakutan. Kim Tisya segera mengulapkan tangannya lalu berseru, Hei si tua lebih baik jangan banyak bicara, aku akan menganggap dirimu sebagai bisu, maknya kau si bocah kampungan yang bisu, balas lelaki ceking itu cepat. Kim Tisya tahu, orang itu sedang mengumpatnya maka dengan hati mendongkol tiba-tiba saja sebuah pukulan dilontarkan ke depan. Lelaki ceking itu segera berteriak keras, Hei nona-nona, mari cepat lihat, bocah ini benar-benar kampungan masa sedikit-dikit mau menunjuk orang, suaranya keras lagi melengking, kontan saja dua puluhan orang nona yang sedang duduk di sisi arena serentak berpaling ke arah Kim Tisya selama hidup Kim Tisya paling takut dilihat perempuan, dengan wajah bersemu merah dia segera menghentikan serangannya. Melihat itu, kembali lelaki ceking tersebut menjenek. HMM, ku kira kasih bocah busuk punya nyali dan berapi menghajar orang, ternyata kau pun gentong nasi yang tak berguna, begitu berada di depan perempuan lantas tak berani apa-apa, tak terlukiskan rasa mendongkol Kim Tisya menyaksikan hal ini, kalau bisa dia ingin menghajar mampus lelaki tersebut. Sementara itu keempat orang kakak adik seperguruan aku pun duduk tidak jauh dari rombongan nona-nona, mereka nampak berbicara dengan asiknya, terutama murid pertama dari pedang sakti bunga beterbangan itu, nampaknya ia sedang bermain metu dengan seorang gadis cantik, meski tak berkata-kata, namun jelas terlihat kedua belah pihak sama-sama punya maksud. Dalam pada itu, si sute keempat pepun sedang menuding ke arahnya sambil membual sesuatu, lain tampak beberapa orang perempuan berpaling mengawasi ke arahnya. Cepat-cepat Kim Tisya berpaling dan pura-pura tidak melihat, dengan kepala tertunduk ia mengajak Tosu tadi berbicara lagi. Di antara sekian orang, lelaki ceking itu yang nampak paling lincah, sebentar dia berada di sini sebentar berada di sana, dimanapun dia berada, kawanan gadis itu selalu dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Mendadak terlihat dua puluhan orang gadis itu bersama-sama mengawasi ke arahnya sedang lelaki ceking itu nampak berbicara entah apa yang dikatakan, tapi sejenak kemudian tampak semua orang tertawa cekikikan. Kim Tisya yang melihat hal ini segera menganggap lelaki ceking tersebut sedang menggunakan dirinya sebagai bahan gurawan, dengan gemas ia segera melotot sekejap ke arahnya siapa tahu lelaki ceking itu bukan saja tak berhenti berbicara, malah dengan suara keras teriaknya, Hei bocah muda, matamu tidak berbeda seperti mata patung di kuil, lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Kim Tisya benar-benar dibuat kehabisan akal, ia tak ambil peduli. Mungkin lelaki ceking itu mengira dia takut dengan suara lebih keras kembali teriaknya, Hei bocah muda, jangan kau anggap tubuhmu lebih kekar maka aku takut kepadamu, padahal aku hanya takut dengan tulangmu, tulang bahumu keras lagi busuk sampai kepalaku pun enggan mengebukmu, perkataan itu segera memancing gelap tertawa kawanan Sinona, kali ini Kim Tisya benar-benar dibuat naik darah, tapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu, lelaki ceking tadi telah berkata lagi, tapi kalau berbicara sesungguhnya, otot tulang bocah muda ini pun ada kebaikannya, dia bisa membuat musuhnya kau sendiri bila berani mengebuknya. Hal inilah membuat aku merasa amat kagum, segera Kim Tisya menghentikan langkahnya, di bawah pandangan orang banyak tentu saja dia tak bisa mencari gara-gara terhadap orang yang memuji dirinya. Ia sadar tak mungkin bagi dirinya untuk melakukan perjalanan bersama-sama si lelaki ceking itu lagi. Dari penuturan si Tosu tadi, dia pun mengetahui bahwa lenyapnya Sin Hang Tojin sekalian adalah merupakan olah dari bibir gurunya. Yang dimaksud sebagai lembah nirmala dia pun teringat kembali pesan terakhir ayahnya, ia tahu lembah nirmala merupakan sebuah lembah dengan sekawanan jago lihai berdiam di situ, jago-jago lihai hasil paksaan dari bibir gurunya. Dari sepak terjang bibir gurunya itu, dia pun bisa menyimpulkan bahwa perbuatannya amat jahat, dia merasa berkewajiban untuk melenyapkannya dari muka bumi. Di samping itu Kim Tisya juga mendapat bukti bahwa Tai Goan Sin Kang merupakan ilmu tandingan dari Tai Yeu Sin Kang, ia sadar asal kepandayan tersebut dilatih dengan tekun, maka tak sulit baginya untuk menjagoi dunia persilatan di kemudian hari. Begitu keputusan diambil, maka ujarnya kepada keempat orang murid dari si pedang sakti bunga beterbangan itu. Rekan-rekanku, terus terang saja aku harus meninggalkan kalian, sebab masih banyak pekerjaan yang harusku selesaikan, semoga kalian bisa baik-baik menjaga diri dalam perjalanan selanjutnya, meski baru bergaul berapa hari, nampaknya keempat orang pemuda itu sudah menjalin hubungan yang baik dengan Kim Tisya, tentu saja mereka merasa keberanian dan berusaha untuk menahannya, tapi Kim Tisya tetap bersikeras dengan putusannya, begitu selesai berkata ia segera beranjak pergi dari situ dengan langkah lebar. Kim Tai Hiap apakah kami telah melakukan kesalahan sute keempat bertanya dengan sedih. Namun Kim Tisya tidak menjawab lagi, dia meneruskan langkahnya pergi meninggalkan tempat itu si lelaki ceking yang mengikuti adegan tadi kontan saja menjengek sambil tertawa dingini. Aku lihat, bukan saja sepak terjang orang ini kampungan, wataknya juga berangasan macam kebau, Hei bocah kunyuk, kalau ingin menggelinding pergi cepatlah pergi. HMMM, dia toh bukan mestika, kenapa mesti bergaya macam-macam, yaa, tabiat orang si Kim ini memang aneh sambung seorang nona dengan suara nyaring. Habis sudah kesabaran Kim Tisya, mendadak ia berpaling sambil umpatnya, si tua, bila kau berani menyebut nama aku si Kim lagi, akan ku suruh kau menitis menjadi seekor anjing. Lelaki ceking itu tidak menggubris, dia mengorek lubang hidungnya dengan begitu asyik, sampai Kim Tisya hendak meneruskan perjalanannya, dengan suara lengking dia baru berseru, kau si kunyuk sembarangan mengumpat orang, dalam penitisan mendatang pun tidak akan lebih baik daripada binatang, Kim Tisya gusar sekali, bentaknya keras-keras, kalau punya nyali, ayuh tinggalkan namamu, binatang khas dari gulun pasir sahut lelaki itu acuh tak acuh. Kalau bicara yang lebih jelas kuda berbisul di punggung Kim Tisya agak tertegun sejenak, tapi ia segera mengerti apa yang dimaksud, dengan suara dalam katanya kemudian, hei unta busuk, bila kita bersua lagi di kemudian hari, saat itulah kita akan berdual mati-matian jangan khawatir, aku si tua memang senang berkelahi, Kim Tisya tidak banyak berbicara lagi, pikirnya, percuma berbicara dengan manusia macam gonggongan anjing begitu, biar ku beri pelajaran yang setimpal bila bersua lagi nanti, maka tanpa membuang waktu ia segera meneruskan perjalanannya ke depan. Tak lama kemudian ia sudah masuk ke dalam kota. Dari kejauhan ia telah melihat lima orang gagah dari iengwi muncul dari rumah makan kuipin, tapi tak nampak lin-lin bersama mereka. Kim Tisya terkejut, ia tahu sebentar lagi lin-lin tentu akan muncul, ia tak ingin bertamu dengan gadis itu, cepat-cepat dia menyelinap masuk ke dalam sebuah lorong kecil. Besar juga suara tertawa lin-lin kedengaran makin lama semakin mendekat cepat-cepat Kim Tisya berlarian menelusuri lorong lalu dengan cepat memblok lagi ketikungan lain. Dia sendiri tak habis mengerti kenapa menaruh rasa marah kepada lin-lin, dia hanya tahu lin-lin telah menyakiti hatinya, bila dia mesti tebakan muka untuk berbaikan dulu dengannya, hal ini jelas merupakan suatu penghinaan besar baginya. Itulah sebabnya dia berharap lin-lin yang minta maaf dulu kepadanya agar dia tak kehilangan muka. Tapi lin-lin pun tak pernah berbuat demikian itulah sebabnya Kim Tisya yang berwatak kaku tak ingin mendekatinya lebih dulu. Dalam waktu singkat dia telah menelusuri berpuluh lorong dan menempuh arah yang berlawanan ke enam orang tersebut. Akhirnya sampailah dia di sebuah persimpangan jalan, baru saja dia hendak melangkah tiba-tiba dilihatnya Putri Kim Hwan muncul pula di ujung jalan sana. Entah mengapa tiba-tiba saja dia berjalan mendekati gadis itu dengan langkah lebar. Tanda yang digunakan Putri Kim Hwan sedang berhenti di tepi jalan agaknya gadis tersebut sedang menikmati keindahan panorama. Apalagi di bulan 8 ini merupakan musim pohon kuih berbunga, aneka bunga tumbuh segar menghiasi sepanjang sisi jalan. Hari ini gadis itu nampak berdaan dan cantik dan menarik sampai Kim Tisya sendiri pun terikat jadinya. Waktu itu Putri Kim Hwan sudah memetik banyak sekali bunga kuih, lagaknya tak berverbeda seperti seorang bocah cilik saja. Tiga orang pengawalnya yang bertubuh tinggi kekar bagaikan raksasa bersembunyi di ibalik pepohonan, mereka nampak tertegun ketika melihat Kim Tisya berjalan mendekati mereka. Ketiga orang raksasa itu saling berpandangan sekejap di luar dugaan ternyata mereka tidak bermaksud menghalanginya selain dari tenggorokannya memperdengarkan suara geraman lirih. Kim Tisya merasa amat bangga pikirnya, jangan-jangan mereka takut digebukin olahku rupanya suara geraman dari ketiga orang pengawalnya mengejutkan pula Putri Kim Hwan. Ia segera berpaling ketika melihat Kim Tisya sedang mengawasi wajahnya, sepasang biji matanya yang besar dan jeli itu nampak terkejut bercampur keheranan. Hal ini membuat Kim Tisya menghentikan langkahnya tanpa terasa. Di saat 4 Mei tu saling bertemu paras muka Putri Kim Hwan kelihatan agak bersemu merah, tapi dengan cepat dia melengos ke arah lain dan ia segera melanjutkan memetik bunga, sikapnya dingin lagi hambar seakan-akan menganggap pemuda itu sebagai orang asing. Kim Tisya yang masih mendongkol karena dipermain si lelaki ceking yang mengaku bernama unta itu, kini telah muncul keinginan untuk mempermalukan gadis ini, sambil tertawa tergelak segera serunya, selamat berjumpa cuan Putriku yang cantik Putri Kim Hwan pura-pura tidak mendengar dia melanjutkan memetik bunga dari atas pohon. Entah mengapa ternyata watak berangasan Kim Tisya tiba-tiba saja seperti lenyap sambil membetulkan letak bajunya dia maju. Semakin mendekat dan katanya lagi, aku dengar cuan Putri amat menyukai lingwat kiamku, sekarang aku sudah mengerti, aku bersedia menghadiahkan pedang mestika untuk gadis cantik, menghadiahkan kepadamu tanpa syarat. Putri Kim Hwan segera berkedip dengan matu yang bersinar tajam, agaknya dia merasakan hatinya berdebar keras, namun mulutnya tetap membungkam dalam seribuk bahasa melihat itu. Kim Tisya segera berkata lagi, Mau atau tidak terserah pada putusan cuan Putri sendiri, aku tak akan memaksa, Putri Kim Hwan tidak bisa menahan diri lagi, mendadak dia menatap pemuda itu tajam-tajam dan berseru. Aku tak akan mau ditipu olahmu lagi omong kosong, kapan aku pernah menipumu sambil tertawa geli? Ia segera melepaskan pedangnya dari pinggang dan maju ke depan sambil dipersembahkan, kembali katanya, bagaimana kali ini pastika sudah percaya bukan pedang tersebut? Memang pedang palsu sejak lengkuat ia melenyap dicuri orang, dia merampas pedang dari tangan Pek Hun Kuan sebagai gantinya, dan sekarang ia selalu menggunakan pedang palsu itu untuk Putri Kim Hwan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengolok-olok dirinya. Namun Putri Kim Hwan cukup cekatan, tidak tertipu dengan begitu saja, sekejap saja dia melirik, kepalsuan pedang tadi sudah diketahui, sahutnya kemudian dingini pedang itu palsu, tercekat juga perasaan Kim Tisya melihat ketajaman mata orang, tapi dia pura-pura melonjak marah, teriaknya keras, apakah kau jangan menghina, masa pedang begini palsu? Mungkin kau yang tak mengerti mutu sebilah pedang, sudahlah, kau boleh pergi dari sini, aku tak punya banyak waktu lagi untuk ribut denganmu, melihat usahanya untuk mempermainkan gadis itu tak berhasil, maka dia pun berkata lagi terang-terangan. Kau memang amat cerdik, dalam sekilas pandangan saja, sudah tahu kalau pedang ini palsu, tadi kau pun mesti niat sebab lengkuat kiam telah dicuri orang selanjutnya, kita berdua sama-sama tak punya rejeki lagi untuk memilikinya, ayah baginda mempunyai banyak benda mestika. HMMM, aku sih tak sudi dengan benda macam begitu, YAA, tentu saja kau tak sudi karena pedang itu sudah hilang tercuri jengit Kim Tisya sambil tertawa dingin. Coba kalau pedang tersebut masih berada di tanganku, ku jamin parasmu kamu pasti akan berubah sangat hebat. Benar tidakkah sangat jahat? Selalu berkeinginan mempermainkah aku. Aku yakin kau pasti sekarang telur busuk yang banyak berbuat jahat. Mendengar perkataan itu, Kim Tisya segera tertawa terbahak-bahak. HAA, 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 Denganmu memang sangat tepat sekali, aku memang seekor harimau ganas dari Tionggoan, tidak seperti abang seperguruanku. Begitu melihat kau, dia lantas gelagapan seperti orang yang kehilangan semangat, dengan nada setengah memohon dan kening berkerut kencang Putri Kim Huan berseru, rasanya di antara kita berdua tak pernah terjalin permusuhan yang terlalu mendalam kenapa sih kau selalu memusuhi aku? Aku rasa lebih baik kita tak usah saling menyapa dan menggubris kepada pihak lain. Kita anggap sebagai orang saja, bagaimana menurut pendapatmu, setelah berhenti sejenak kembali dia menambahkan kedatanganku ke daratan Tionggoan tak lain karena ingin menikmati keindahan panorama alam di sini, bukan datang untuk cecok serta bersilat lidah dengan kalian bangsa Han sekalipun leluar kita berasal dari satu sumber dan satu aliran darah, Tapi sekarang kita sudah berbeda suku dan rasa antara sukuku dan sukumu sudah berbeda sekali, bukankah hal ini sama artinya bahwa kita adalah orang asing aku belum pernah berpikir sampai ke situ, kata Kim Tisya. Berapa hari lagi aku akan pulang ke negeriku, mengapa kau tidak memberi kesempatan kepada ku untuk bergembira sebentar kalau begitu kau selalu merasa pusing kepala bila bertemu dengan ku tanya Kim Tisya sambil tertawa. Putri Kim Hwan tersenyum, ia tidak membantah kenyataan tersebut. Kim Tisya segera berkata lebih jauh, keliru besar bila kau mengatakan di antara kita berdua tak pernah terjalin permusuhan ataupun perselisihan, bila diselidiki sesungguhnya sebetulnya di antara kita pernah terjalin hubungan permusuhan, Bukankah berapa hari berselang kau pernah memerintahkan anak buahmu untuk menghajarku siapa suruh kau mencari penyakit buat diri sendiri? Kim Tisya segera mendengus. HMM, seandainya kau tak berhasrat merampas pedangku, kenapa aku mesti cekcok denganmu? Apalagi waktu itu kau sedang disekap dalam sumah besi oleh si pembesar dari Kang Lam, di mana kau tak bisa bergerak bebas. Pernah kan kau bayangkan siapa yang bersedia menjual nyawa bagimu dalam keadaan begitu kau anggap ketulusanmu berasal dari keluarga anggun, keluarga terhormat. Maka kau pun boleh merampas barang milik orang lain dengan sesuka hati. Untung aku yang menghadapi persolaan ini, kalau orang lain apakah dia tak akan dibuat ketakutan oleh kebengisan anak buahmu sehingga ibaratnya orang bisu menelan empedu. Biar kepahitan pun tak mampu mengutarakan perasaan hatinya. Putri Kim Hwan sudah terbiasa hidup dalam kemanjaan, selama hidup belum pernah dia ditegur orang, maka sindiran dan kritikan dari Kim Tisya segera mengobarkan kembali watak aslinya. Tanpa mengusapkan sepatah kata pun dia segera membalikan badan dan menyingkir dari situ, agaknya dia enggan mendengarkan perkataannya lagi. Dengan mempertinggi suaranya Kim Tisya berkata lebih lanjut, kalau toh kau berniat mengakui kesalahan, aku pun tak akan memojokkan kedudukanmu lebih jauh. Kesabaran Putri Kim Hwan ada batasnya, sekarang dia tak bisa mengendalikan diri lagi, sambil tertawa dingin serunya, siapa yang mengaku salah? Kau jangan bicara sembarangan baik, kau sendiri yang berkata begitu, lihat saja bagaimana akhirnya nanti Putri Kim Hwan betul-betul tak sanggup menahan diri, segera serunya keras-keras. Siang Kun, dia, belum habis seruan itu bergumam, tiga orang raksasa itu sudah melompat bangun dan siap melancarkan cerkaman ke depan tapi dalam waktu singkat Putri Kim Hwan seperti sudah berubah pikiran, kembali serunya, duduk sambil mengerang rendah, ketiga orang raksasa itu duduk kembali ke tempat semula. Kim Tisha ingin berbicara lagi, tetapi saat itulah dari depan situ muncul debu yang menggulung-gulung diikuti munculnya serombongan penunggang kuda seorang di antara penunggang kuda itu menuding ke arah tandu sambil berseru keras, berhenti di depan situ itulah dia mereka penunggang-penunggang kuda itu hampir semuanya memiliki gerakan tubuh yang cekatan, dalam waktu singkat mereka sudah melompat turun dari kudanya dan berdiri berjajar di tengah jalan walaupun pakaian mereka berbeda, namun dapat dilihat bahwa mereka terdiri dari tujuh orang jagoan lihai dari dunia persilatan di antara ketujuh orang itu terdapat seorang wanita, tapi usianya sudah mencapai lima puluhan tahun, rambutnya setengah beruban hingga mendekati seperti seorang nenek. Waktu itu si nenek mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah Kim Tisya, ketika empat mati saling bertemu tiba-tiba saja Kim Tisya merasakan hatinya bergetar keras, pikirnya segera, tajam amat pandangan mati orang ini, entah dari mana datangnya mereka, sementara itu, ketiga orang raksasa telah bangkit berdiri dan berdiri tegak di tengah jalan hingga memisahkan jalanan tersebut menjadi dua bagian. Keenam orang jago lihai yang berdiri di belakang nenek tersebut dengan sorot metel, tajam dan kening menonjol tinggi sekali, berdiri tegak tanpa melakukan sesuatu gerakan, agaknya mereka tak akan bergerak sebelum mendapat perintah dari nenek tersebut. Sudah jelas si nenek adalah pemimpin dari keenam orang tersebut hanya dendanan serta asal-usul mereka terasa amat misterius dan membingungkan hati. Kim Tisya kembali berpikir, 80 perasaan kedatangan orang-orang itu adalah untuk mencari putri Kim Hwan, itu berarti tak ada sangkut prautnya denganku. Lebih baik aku jangan mencampuri urusan mereka, berpikir demikian, dia segera mengundurkan diri ke samping arena dan berpeluk tangan sambil menonton peristiwa tersebut. Mendadak nenek itu menuding ke arahnya sambil membentak, Hei anak muda, sebelum mendapat perintah dariku, lebih baik kau jangan sembarangan menggerakkan badan selalu bernada mengancam, Jelas merupakan suatu perintah yang tak boleh dibantah. Diam-diam Kim Tisya merasa tidak senang hati, namun untuk mengetahui peristiwa yang bakal terjadi terpaksa dia harus menelan perasaan mendongkolnya itu seraya mengangguk. Aku sudah tahu nenek itu tersenyum hingga kerutan di atas wajahnya nampak semakin kentara, garis-garis kerutan wajahnya membentuk celah-celah yang banyak sekali. Nah, begitu baru penurut katanya lagi pelan setelah berhenti sejenak dia segera menuding kembali ke arah tiga manusia raksasa yang menghadang di hadapannya itu sambil perintahnya lagi, singkirkan batu penghambar tersebut serentak ke enam orang juga itu mengiakan, dengan langkah yang tertib sekali mereka menyebarkan diri dan mengurung ketiga orang raksasa tersebut di tengah arena. Agaknya tingkah laku orang-orang tersebut mengusarkan pula hati ketiga orang raksasa tersebut, sambil membentak gusar mereka bersiap-siap untuk melakukan sesuatu tindakan tunggu sebentar tiba-tiba Kim Hwan berseru. Lalu sambil berpaling ke arah si nenek dia bertanya, Hei nenek tolong tanya apa maksudmu nenek itu tersenyum ramah, sikapnya berbeda sekali dengan kelakuannya tadi, dengan lembut ia berkata, bila nona bersedia mengikuti kami, tentu saja kami pun tak akan menyulitkan mereka. Putri Kim Hwan membelalakan matanya lebar-lebar, sepasang biji matanya yang jeli nampak diliputi perasaan tak habis mengerti, kembali dia berseru dengan nada tak habis mengerti, aku tidak memahami maksudmu dengan suatu pandangan mendalam nenek itu mengerling sekejap ke arahnya, lalu ujarnya sambil tertawa, nama besar nona memang tidak meleset seperti apa yang sudah tersiar dalam dunia persilatan selama ini. Kecantikan wajahmu pun tiada tarannya di kolong langit, nada suaranya juga amat merdu baki cawan burung nuri. HMMMM, entah dari mana datangnya rejeki baginya ucapan yang tiada ujung pangkalnya ini semakin memingungkan Putri Kim Hwan, dia pun tak tahu siapa yang dimaksud sebagainya oleh nenek tersebut. Tapi sebagai seorang gadis yang cerdik, dengan cepat Putri Kim Hwan sadar bahwa ada orang yang secara lamat-lamat menaruh niat jahat terhadapnya bisa jadi hendak mengangkangi dirinya. Tentu saja dia merasa amat rikuh untuk menanyakan masalah seperti ini, apalagi di hadapan umum. Tiba-tiba Kim Tisya menyela, nenek dia bukan bangsa. Hal nenek itu tersenyum ramah, sahutnya singkat, anak muda, aku jauh lebih mengerti daripadamu. Melihat Kim Tisya turut menimbrung dengan wajah yang santai dan senyuman dalam, Putri Kim Hwan segera mengira pemuda tersebut telah bersekongkol dengan kawanan yang dipimpin si nenek ini. Paras mukanya segera berubah hebat, Sambil menuding ke arahnya dia berseru, aku sudah menduga kalau kau bukan orang baik, HMM, ternyata dugaanku tidak salah, Kim Tisya jadi tertegun, tetapi dengan cepat ia berseru. Hei apa maksud perkataanmu itu, apakah aku orang baik atau bukan, rasanya toh tiada sangkut pautnya dengan dirimu, Sudahlah, kau tak perlu membantah lagi, sekalipun kau berdebat sampai putus lidahmu, Aku tetap tak akan percaya dengan perkataanmu, Kim Tisya yang tanpa sebabmu sabab telah disangkut pautkan dengan persoalan tersebut menjadi jengkel, Watak liarnya pun ikut tumbuh, segera teriaknya keras-keras, Kalau tidak percaya yaa sudah, Toh aku tidak berniat memaksamu untuk percaya, Apapun kau ingin berbicara silahkan saja berbicara, Yang pasti aku tak akan mencampuri urusanmu, Putri Kim Huan tidak menggubris pemuda itu lagi, Sambil berpaling lagi ke arah si nenek dia bertanya, Nah nenek sekarang kau boleh jelaskan maksudmu, Asal aku mampu melakukannya tentu akanku bantu kalian sebisanya, Sebaliknya Kim Tisya sambil berpeluk tangan telah duduk di atas batu, Mulutnya dicibirkan dan dia menonton kejadian tersebut tanpa turut berbicara lagi, Terdengar nenek itu berkata sambil tertawa, Nona, bila kau bersedia ikut bersama kami, Sepanjang masa kau akan hidup bahagia, Kemudian tambahnya lagi, Kecantikan wajahmu telah menggambarkan seluruh daratan Tionggoan Entah berapa banyak gadis cantik yang kau ungguli, Itulah sebabnya kami mendapat perintah untuk mengundangmu, Siapa yang mengutus kalian datang kemari Putri Kim Huan balik bertanya dengan wajah tertegun, Soal ini tak perlu kau tanyakan dulu kata si nenek sambil tertawa, Pokoknya orang yang mengutus kami adalah bangsa Han yang amat berkuasa di negeri ini HMMM, Apanya yang luar biasa dengan kedudukan itu, Putri Kim Huan menjengek sinis setelah mengerling sekejap ke arah Kim Tisya, Dia berkata lebih jauh dengan nada angkuh, Ayahku pun seseorang yang sangat berkuasa, Aku hanya ingin tahu siapakah dia, Apa kekuasaannya di negeri ini, Dan mengapa mengundang aku untuk menjumpainya dengan suara lembut setengah memujuk nenek itu berkata lagi, Nah, kau tak usah banyak bertanya lagi, Yang pasti kami tak akan menyianyikan dirimu, Bila kau tidak menjelaskan lebih dulu aku pun tak akan menyanggupi tukas Putri Kim Huan mulai tak senang hati, Memanfaatkan kesempatan ini, Kim Tisya segera menyelah sambil tertawa dingin, Kalau berganti aku yang menghadapi persoalan ini, Weh, heeeeh, Bila diundang secara halus tak bisa, Akanku undang dengan kekerasan, Manusia Jahanam, Tutup mulutmu yang bau itu teriak Putri Kim Huan sangat marah, Heeeeh, 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 Manusia Jahanam, Kau berani memakiku sebagai manusia Jahanam, Kim Tisya segera melompat bangun dan tertawa tergelak, Haaah, 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 Mulut toh menempel di tubuhku, Mau berbicara atau tidak apa hakmu untuk melarang ketika melihat si nona menjadi marah, Nenek itu segera menegur pula dengan suara nyaring, Hei anak muda lebih baik kau jangan mencampuri urusan kami, Sebab tindakan seperti ini akan mendatangkan ketidakberuntungan bagimu, Kim Tisya segera berkerut kening, Dia berseru pula dengan suara lantang, Hei nenek jangan kau kira aku benar-benar takut kepada kalian, Tapi secara tiba-tiba ia seperti teringat akan sesuatu, Hawa amarahnya segera meredah sambil duduk kembali katanya, Baiklah, tidak mengurus yaa tidak mengurus, Bagaimanapun jua mati hidupnya toh tiada sangkut prautnya denganku, Hei anak muda, siapa namamu tiba-tiba nenek itu menegur, Ki Tian Li nenek itu segera manggut-manggut dengan perasaan legat, Katanya kemudian singkat, Aneh betul namamu, sebaliknya putri Kim Huan seperti memahami akan sesuatu, Ia segera tertawa cekikikan, Mesti tak diutarakan keluar namun dia merasa tindakan Kim Tisya barusan amat menggelikan, Rupanya nama yang dipakai pemuda tersebut Ki Tian Li mempunyai arti yang sama sebagai aku bohongi dirimu, Dalam pada itu, si nenek telah menatap kembali wajah putri Kim Huan dengan wajah serius, Katanya lagi, Nona, apa yang hendak ku ucapkan telah selesai ku sampaikan, Sekarang tinggal kau yang mempertimbangkan, Yang dimaksudkan mempertimbangkan pun amat jelas, Yaitu sebelum mereka mengambil suatu tindakan, Gadis tersebut diberi kesempatan untuk menentukan pulihannya bila putri Kim Huan tetap menolak, Maka nenek itu pun akan memaksanya dengan menggunakan segala kemampuan, Kim Tisya nampak kasar dan bodoh di luar sesungguhnya memiliki otak yang encer, Dia segera dapat memahami maksud perkataan dari nenek tersebut, Diam-diam pikirnya, Terlepas dari budi dendam pribadi yang terjalin antara aku dengan perempuan ini, Bila ditinjau dari sikap si nenek yang hendak menculik orang yang tanpa sebab musabab yang jelas, Tindakan ini sudah terang tak benar, aku tak bisa berpeluk tangan saja membiarkan kejahatan berlangsung di hadapan mataku, Ia memang seorang pemuda yang amat cermah membedakan antara baik dan buruk karena dia pun bisa mengambil keputusan dengan cepat, Sementara itu putri Kim Huan masih termenung sambil berputar rotak untuk sesaat dia tak tahu bagaimana mesti menjawab pertanyaan itu, Dengan biji matanya yang jeli dia mencoba memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu dengan kekuatan tujuh lawan tiga sudah jelas pihak lawan yang berada di posisi menguntungkan apalagi disitu pun masih hadir Kim Tisya yang tidak diketahui statusnya sebagai teman atau musuh, Pikir punya pikir dia mulai mengerutu dalam hati kecilnya mengapa tempat tersebut bukan negeri Kim, Kalau tidak mustahil bisa terjadi peristiwa yang demikian anehnya, Untuk sementara waktu suasana pun dicekam dalam keheningan walaupun di luarnya kedua belah pihak nampak amat ramah dan penuh kedamaian, Namun inilah saat yang paling kritis menjelang terjadinya suatu bentrokan kekerasan segulung angin kencang berhembus lewat membawa debu dan pasir yang beterbangan tanpa terasa semua orang memejamkan matanya sekejap, Waktu itu hanya Kim Tisya seorang masih melototkan matanya lebar-lebar sebab di saat angin kencang berhembus lewat tadi, Dia telah menyaksikan lambang khusus dari istana kaisar yang tertera di tubuh anak buah nenek tersebut sejak kecil dia sudah sering mendengar kisah cerita tentang keraton Serta pelbagai seluk-beluk kehidupan dalam istana dari ayahnya sebab itu dia pun mengetahui pula pelbagai lambang dan ciri khas dari petugas istana kaisar Dalam waktu singkat dia pun menjadi paham siapa gerangan nenek itu dan apa maksud kedatangannya ke sana Jangan-jangan kecantikan wajahnya telah mengeparkan kolong langit sehingga mereka berniat memaksanya masuk istana untuk melayani Baginda Raja saat ini demikian ia mulai berpikir Kemudian dia pun berpikir lebih jauh Sudah pasti orang-orang ini berharap bisa dimanja dan disayang oleh seri Baginda hingga memperoleh pangkat yang lebih tinggi HMMM, kalau dipikir kembali, kerakerja jago-jago lihai dari istana kaisar ini benar-benar keji dan jahat Tanpa terasa dia pun terbayang kembali segala siksaan dan penderitaan gadis-gadis cantik yang tertampung dalam istana raja Di mana setiap hari kerjanya hanya disekap dan menghebur raja Biarpun dia adalah seorang lelaki, tidak urung peluh dingin bercucuran juga membasahi tubuhnya Rencana keji ini terlalu menakutkan, kembali dia berpikir di dalam hati Sekarang dia sudah mulai menguatirkan keselamatan Putri Kim Hwan Meskipun ia merasa tak puas dengan sikap angkuh dari gadis tersebut Namun bagaimanapun juga dia adalah seorang Nona yang amat cantik Dengan termangu-mangu pemuda itu menatap wajahnya tanpa berkedip Tapi Sinona belum merasakannya selang beberapa saat kemudian Agaknya ia sudah selesai mempertimbangkan hal itu Baru saja akan berbicara mendadak terasa olehnya Sorot metu Kim Tisya sedang tertuju ke arahnya Cepat-cepat dia berpaling memandang pemuda tersebut Empat metu segera saling bertemu membuat gadis itu merasakan hatinya berdebar Keras gumamnya lirih, heran Mengapa sorot matanya begitu aneh seakan-akan telah mengetahui sesuatu Seperti juga hendak memberi petunjuk kepadaku sebetulnya Apa yang sedang dia pikirkan Tanda tanya dari kilatan metu yang terpancar keluar dari balik matanya Kim Tisya, Putri Kim Hwan salah mengartikan maksudnya Pelan-pelan dia mendekatinya sambil berkata Aku tahu, kau pasti ada persoalan yang hendak disampaikan kepadaku Bukankah begitu-begitu dia berbicara Perhatian semua orang pun sama-sama dialihkan ke wajahnya Kontan saja nona itu merasakan wajahnya berubah menjadi merah karena jengah Sambil menghentikan langkahnya dia tertunduk rendah-rendah Tidak aku tak ada urusan apa-apa sahut Kim Tisya singkat Habis berkata dia segera duduk kembali sambil termenung Tiba-tiba terdengar nenek itu bertanya sambil tertawa ramah Nona, apakah kau sudah selesai mempertimbangkan persoalan ini Dengan cepat Kim Tisya mendongakan kepalanya dan menatap sekejap ke arah gadis itu Melihat senyuman menghiasi wajahnya Diam-diam ia mendengus marah Gumamnya, HMMM, senyum palsu yang amat menggemaskan Sekali lagi dia menatap sekejap ke wajah putri Kim Hwan Tapi gadis itu sudah melengus dengan pandangan dingin dan hambar Malah pelan-pelan ujarnya Aku rasa kemanapun aku hendak pergi merupakan kebebasan pribadiku Kalian tak usah memaksaku dengan kekerasan Tepat, aku amat setuju dengan keputusan itu Sorot Kim Tisya dengan suara lantang Nenek itu nampak tertegun Tiba-tiba senyumannya lenyap tak berbekas Bukan berpaling ke arah putri Kim Hwan Ia justru menuding ke arah Kim Tisya sambil menegur Hei anak muda, apa hubunganmu dengannya? Berani amat berbicara kurang ajar di hadapanku HMMM, kau anggap aku adalah manusia yang gampang dipermainkan Dengan begitu saja mulutoh milikku sendiri Apa yang ingin ku bicarakan apa sangkut prautnya dengan bu Nenek itu Segera tertawa dingin HMMM, kalau aku bersikeras akan mencampuri mau apa kau Tiba-tiba dia mengayunkan toyanya sambil melancarkan sebuah serangan dasyat Desingan angin tajam yang menderu-deru serasa membelah angkasa Kim Tisya segera memutar pedangnya sambil menangkis Di tengah dentingan nyaring, nampak cahaya hijau berkilat Pedangnya segera terpental oleh sambaran Toya tersebut Nenek itu tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk mengatur napas Berhasil dengan serangan yang pertama Dia mendesak maju setengah langkah ke depan Dan sekali lagi melepaskan sebuah serangan secepat sambaran kilat Sambil menghimpun tenaga dalamnya Kim Tisya menyongsong ancaman tadi dengan tangkisan pedangnya Tera-a-a-angk, tiba-tiba saja ia merasakan datangnya tenaga tekanan yang mahadasyat Menghimpun tubuhnya, tanpa sadar pedangnya terlepas dari genggaman dan mencelat ke tengah udara Melihat gelagat tidak menguntungkan, cepat-cepat pemuda itu menjatuhkan diri Menggelinding di atas tanah, nyaris dia termakan oleh sambaran Toya yang mahadasyat itu Dengan demikian Nenek itu pun Sogram mengetahui sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki Kim Tisya Dia menganggap pemuda tersebut tidak memiliki kemampuan apa-apa Karenanya sambil menarik kembali Toyanya dia menjengek sambil tertawa dingin Hai anak muda, dua buah serangan ku barusan hanya menjadi pelajaran bagimu agar tidak mencampuri urusanku Bila kau tetap membandel, jangan salahkan bila ku beri pelajaran yang lebih hebat lagi Hei Nenek aku pun ingin bertanya kepadamu Sahut Kim Tisya sambil menahan kobaran hawa amarahnya Coba katakan-katakan terus terang, sebenarnya apa hubunganmu dengan Sri Baginda saat ini berubah hebat Paras muka Nenek itu, kontanda membentak Bocah muda, kau jangan bicara sembarangan kalau tak ingin mampu secara mengerikan Bukan kalau tak ingin berbicara terus terang, ya asudahlan mengapa kau mesti berkata sepasar itu Mengapa kau mengajukan pertanyaan tersebut? Bukankah kau mengatakan tadi bahwa orang yang mengundang Nona ini adalah manusia yang paling berkuasa di kolong langit Sri Baginda Raja Siapa lagi yang lebih berkuasa di kolong langit saat ini Bocah muda? Rupanya kau merabah dari perkataan tersebut Senyum ramah kembali muncul di wajah Nenek itu Padahal dugaanmu itu keliru Kecuali Baginda Raja masih banyak orang yang berkuasa di dunia ini Seperti misalnya ketua dari suatu perkumpulan besar atau ketua dari suatu perguruan besar Bukankan merekap pun orang yang amat berkuasa? Tapi kau maksudkan orang yang sedang berkuasa di dunia ini sengaja Kim Tisya berseru Sudahlah Bocah muda, kau jangan ngebacot terus Aku tak punya waktu untuk ribut denganmu Tukas si Nenek kemudian dengan wajah berubah Lalu sambil berpaling ke arah Putri Kim Hwan Dia berkata lebih jauh Nona tak bisa menguatirkan hal-hal yang lain Ku jamin tempat itu jauh lebih edah daripada tempat manapun di dunia ini Di situ ada gunung, ada pohon, ada kolam, ada sungai, ada bunga dan rumput Yang pasti merupakan taman mirwana yang diimpilan setiap gadis cantik Bukan saja hidangannya terlezat di dunia, baju sutra halus dan kendaraan kencana pun selain tersedia Ku jamin hanya sehari saja di situ kau sudah tak akan kemana lagi HMMM apa yang luar biasa, jengek Putri Kim Hwan sinis Tempat itu tak bakal lebih nyaman dari tempat di rumahku Juga terdapat aneka macam yang kau katakan Setiap hari malah ada banyak penari dan penyanyi yang datang menghibur kami Nenek itu menjadi tertegun Tanyanya kemudian apakah hayah nona pun seseorang yang amat berkuasa Menyinggung soal asal-usulnya Senyuk cerah segera menghiasi wajah Putri Kim Hwan Sambil mengerdipkan matanya yang jeli dia menahut Yeaa, ayahku adalah raja dari suatu negeri Nenek itu menjadi tertegun sesaat Tiba-tiba wajah mukanya berubah menjadi amat murung dan ragu Mungkin setelah Putri Kim Hwan menyebutkan asal-usulnya Dia menjadi ragu untuk mengambil keputusan Dan sementara itu ketiga manusia raksasa tersebut masih berdiri berhadap muka dengan keenam jagoan lihai itu Tak seorang pun di antara mereka yang melancarkan serangan lebih dulu Perundingan antara Seng Tuan Putri dengan si nenek pun tidak mereka guberis Pokoknya begitu perintah diturunkan maka mereka akan segera melaksanakannya setengah harian Dan kemudian, nenek itu baru mengambil keputusan segera katanya Bagaimanapun juga, Nona harus mengikuti aku Sebab aku mesti memberi pertanggung jawab kepada atasanku itu Harap Nona sudi memaklumi kesulitan ini Kalian tak punya alasan untuk memaksaku Aku mempunyai kebebasanku sendiri Meskipun tempat ini adalah daratan Tionggoan Namun kebebasan tetap menjadi milikku sendiri Baiklah, kalau memang begitu aku terpaksa harus berlaku kasar kepada Nona Sebab bagaimanapun juga aku mesti memberikan pertanggung jawab kepada atasanku Kata si nenek dengan suara dalam Aku tak ambil peduli Seru Putri Kim Huan tak senang hati Apapun yang hendak kalian lakukan Silahkan saja dilakukan Nenek itu mengangguk dengan suara dalam Ia segera berseru kepada ke enam orang tersebut Hayo turun tangan Begitu perintah diturunkan Ke enam orang itu sering tak membentak keras Dan mengayunkan telapak tangan Masing-masing melancarkan serangan dasyat ke arah ketiga orang raksasa tersebut Tiga orang raksasa itu membentak keras Tiba-tiba saja mereka memisahkan diri Membentuk posisi segitiga Enam buah telapak tangan dibalik sambil mendorong ke muka melepaskan enam buah pukulan yang amat dasyat Kerjasama ketiga orang ini amat rapat tanpa titik kelemahan apapun Seketika itu juga ke enam orang musuhnya berhasil didesak keluar dari lingkaran arena Kepandaian silat yang dimiliki ke enam orang itu cukup tangguh Dalam waktu sekejap match mereka telah menyebarkan diri dalam posisi enam sudut dan menyerang dari situ Serangkaian serangan yang gencar seketika memaksa salah seorang manusia raksasa itu terdesak mundur sejauh dua langkah lebih Begitu barisan Sam Tautin terpecah dengan cepat merapat kembali Tiga manusia raksasa itu bagaikan satu tubuh saja Begitu melihat seorang rekannya terdesak mundur Dua orang lainnya serentak menutup kelemahan tadi dengan serangan yang gencar Tak sampai ke enam orang musuhnya melancarkan gempuran balasan Mereka telah menyingkir ke samping serta membentuk kembali barisannya Gaya pertarungan dari barisan Sam Tautin pun amat hebat Kalau seorang menggunakan kepalan maka yang lain menggunakan telapak tangan serta sepasang kakinya Deruan angin serangan yang begitu gencar di antara deruan angin serangan seringkali muncul serangkaian tendangan berantai yang amah hebat Mendadak terdengar teriakan kesakitan bergema memecah kakeheningan Rupanya seorang di antara ke enam orang tersebut sudah termakan oleh tendangan tadi hingga tubuhnya mencelak sejauh dua kaki lebih Dalam waktu singkat barisan pertahanan ke enam orang itu menjadi kalut dan berbahaya sekali posisinya Untung saja mereka adalah kawanan jago persilatan yang sudah memiliki didikan ilmu silat yang hebat Begitu muncul titik kelemahan dalam barisan lahab tin Dengan cepat mereka merubah barisannya menjadi ngero hawantin Lima gulung serangan muncul dari lima posisi yang berlawanan secara berantai Dalam waktu singkat kawanan manusia raksasa itu tak mampu melangkah maju satu tindak pun Posisi di atas angin yang semula direbut pun dalam sekejap saja telah berubah kembali menjadi seimbang Mendadak jagoan yang terluka itu telah membentak keras dan terjun kembali ke dalam arna pertarungan Kim Tisha segera dapat merasakan bahwa keenam orang tersebut rata-rata merupakan jagoan yang amat tangguh Cukup dilihat dari kemampuan orang itu dalam mengatur napas serta memulihkan kembali kekuatan badannya Dapat diketahui bahwa ilmu silat mereka betul-betul hebat sekali Sementara itu Putri Kim Hwan sedang mengikuti pula jalannya pertarungan tersebut Ketika dilihatnya ketiga orang raksasa tersebut tak mampu melakukan keenam orang musuhnya Selapis perasaan sedih dan burung segera menghiasi wajahnya Dengan perasaan khawatir dia melirik sekejap ke arah Kim Tisha Ketika dilihatnya anak muda tersebut tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk terjun ke arna pertarungan Serta memelas dendam bagi sakit hatinya dulu sedikit banyak dia merasa agak lega juga hatinya Mendadak si nenek itu berjalan menghampirinya sambil berseru Nona terpaksa aku harus menyiksamu sebentar Agaknya Putri Kim Hwan memahami maksud perkataannya Dengan ketakutan dia mundur dua langkah ke belakang dan mencabut sebilah pisau yang tajam dari sakunya Lalu sambil ditempelkan di atas leher sendiri ancamnya Bila kau berani maju selangkah lagi Aku segera akan menghabisinya waku sekarang juga Tanpa sadar nenek itu menghentikan langkahnya Lalu berseru sambil tertawa Nona, kau jangan bergurau Apa artinya kau berbuat senekat ini aku tak ambil peduli Kau lah yang memaksaku untuk berbuat demikian Nenek itu memutar biji matanya sebentar Tiba-tiba ia mendapat satu akan Sambil menuding ke muka tiba Tiba serunya Hei Nona, coba lihat Apakah itu? Tanpa sadar Putri Kim Hwan berpaling Namun ia tak melihat sesuatu yang aneh Ketika hendak menegur Tau-tau desingan angin tajam telah menyambar lewat Pisau belati yang semula berada dalam genggamannya Kini sudah dirampas oleh nenek tersebut Dengan gerakan yang cepat sekali Dengan hilangnya ancaman Nenek itu pun berseru lagi sambil tertawa bangga Harap Nona jangan marah Aku masih menyayangi nyawamu Itulah sebabnya terpaksa aku Mesti berbuat demikian Berubah hebat Paras muka Putri Kim Hwan Serunya mendongkol Kau berani menyerangku secara licik HMMM Bila ayah Baginda mengetahui akan hal ini Jangan harap kau bisa hidup dengan tenang di dunia ini Nenek itu segera tertawa Tempat ini adalah daratan Tionggoan Lebih baik Nona Jangan menggunakan kekuasaan Raja Negeri Kim Untuk menakut-nakuti aku Putri Kim Hwan merasa mendongkol sekali Sehingga tak mampu berkata-kata Dengan badan gemetar dia mundur ke belakang Tapi ketika dilihatnya sebatang pohon yang tumbang Telah menyumbat jalan mundurnya Dia segera pejamkan mati seraya bergumam Aku sendiri yang salah Bukan hidup senang dalam istana Siapa suruh aku mohon izin kepada ayah Baginda Untuk berpesiar ke daratan Tionggoan Sekarang menyesal pun tak ada gunanya Dalam pada itu si Nenek telah menggenggam lengannya yang putih seraya memuji Nona memiliki kulit badan yang benar Benar halus serta putih Baru saja dia hendak menotok jalan darahnya Mendadak terdengar desingan angin tajam menyambar datang dari arah belakang Ketika dia berpaling dengan cepat Tampaklah Kim Tisya telah melancarkan sebuah pukulan dasyat tanpa mengeluarkan sedikit suara pun Dengan perasaan geram Nenek itu tertawa dingin Serunya, bocah keparat Rupanya kah sudah bosan hidup Tak nampak bagaimana care untuk menghimpun tenaga Tahu-tahu sebuah pukulan telah dilontarkan pula ke depan belakang Dalam waktu singkat kedua gulung tenaga pukulan itu telah saling mementur satu sama lainnya Kim Tisya segera merasakan munculnya segulung tenaga tekanan yang amat besar menghimpit tubuhnya Kontan saja dia tak mampu berdiri tegak lagi dan mundur sejauh tiga langkah lebih sebelum dapat berdiri tegak Dengan gusar Nenek itu mengumpat, bocah keparat Mengapa kau tidak bercermin dulu sampai di manakah kemampuan yang kau miliki Sehingga begitu berani mengganggu kelancarkan kerjaku Kim Tisya sudah terbiasa menderita akibat dari serangan tersebut Dia pun tidak berbicara lagi Tubuhnya segera mendesak maju ke muka dan mengayunkan telapak tangannya melancarkan serangkaian serangan dasyat Bocah keparat ini benar-benar tak tahu diri umpat si Nenek di dalam hati Kalau tidak diberi pelajaran, dia pasti tak akan mengetahui tingginya langit dan tebalnya bumi Berpikir sampai di situ, hawa napsu membunuhnya segera berkobar Sambil menghimpun tenaga dalamnya sebesar enam bagian sebuah pukulan dasyat Segera dilontarkan ke depan Kim Tisya amat membenci si Nenek tersebut Karena ia menyembunyikan golok di balik senyuman dan berniat jahat Kalau semula dia berniat adu kekerasan dengan saling menggempur Tiba-tiba saja ia berubah pikiran Di saat serangannya mencapai setengah jalan, mendadak tangannya diayunkan ke bawah dan melepaskan sebuah pukulan beradu jiwa Secara diam-diam ia telah menggunakan jurus kelima dari ilmu Taigoan Sinkang Yaitu jurus kekerasan menaklukan jagad untuk melepaskan sebuah babatan dasyat Nenek itu kelewat memandang rendah kemampuan lawannya Ketika melihat pemuda itu merubah gerakan dengan membabat lambungnya Bahkan menggunakan bahu untuk menangksi serangan yang datang Ia menjadi marah sekali Tapi untuk berubah jurus tak sempat lagi Terpaksa dengan meningkatkan tenaga serangannya mencapai delapan bagian Ia lepaskan serangan dasyat kemuka Terima kasih telah menonton!